Panji Tengkorak Darah, Kolo Hiat Ki, Jilid 22. Keng Tian Leng? Ah, merdu juga kedengarannya, tiba-tiba darah itu berseru gembira, begini saja, kuanggap kau sebagai kakak angkatku. Kau pakai saja si keluarga kami, ngau? Tentu saja aku suka mendapatkan seorang adik seperti kau. Ya, ya, baiklah. Tapi siapakah namamu? Kau setuju darah itu melonjak-lonjak gembira sekali seperti anak kecil mendapat permen, keluarga ku orang Sipok. Namaku Pok Lianci, tetapi ayah selalu memanggil ku Angko, si Merah. Kau pun boleh panggil Angpo saja. Baru Tian Leng hendak membuka mulut, tiba-tiba seorang sastrawan melangkah masuk. Pedang bebas. Kau sudah pulang, yah teriak Angko seraya menubruk dada sastrawan setengah umur itu. Dia sudah sadar dan kuangkat sebagai engkau. Kau tentu suka, bukan? Sastrawan setengah umur itu tertawa. Dibelainya rambut si darah itu dengan penuh kasih, sudahlah jangan ribut-ribut. Tanda petik. Metus sastrawan itu-itu menuju ke Tian Leng yang gagal bangun. Tangan dan kaki Tian Leng lemas tak bertenaga terpaksa ia rebah lagi. Pok Ciam Pual, maaf aku tak dapat bangun mengaturkan hormat. Serunya. Sastrawan itu melangkah ke muka pembaringan dan memberi isyarat tangan, tak apa, tidur sajalah. Kini barulah Tian Leng dapat memandang jelas wajah sastrawan itu. Seorang lelaki cakap dan berwibawa. Hidung mancung, mulut lebar, metu bundar dengan sepasang alis tebal. Hanya sayang pada gumpalan alisnya terdapat dekek warna gelap dan kerut-kerut tanda ketuaan. Seri wajahnya sunyi dan rawan. Tian Leng mengaturkan terima kasih atas pertolongan si darah. Aku paling tak suka dengan peradatan-peradatan kesungkanan, sahut sastrawan itu. Di tatapnya wajah Tian Leng, tegurnya, siapakah namamu? Dia bernama Kang Tian Leng, tetapi katanya nama itu palsu dan tak dipakainya lagi. Karena sudah jadi engkau hangkat, dia pun memakai si keluarga kita, si darah menyeletuk. Jangan ribut saja, nak ayahnya mendam berat halus. Ia minta maaf kepada Tian Leng atas keliaran engkau. Tetapi Wampu sendiri menerima dengan senang hati. Ah, kau tentu terpaksa karena sungkan, tukas sastrawan itu. Tidak, memang Wampu sendiri senang dengan setulusnya. Kalau Pok Chiampu mengatakan begitu, berarti Chiampu tak mau menerima diri Wampu. Sastrawan itu terpaksa mengalah. Kemudian ia menanyakan diri anak muda itu. Tian Leng menuturkan riwayat hidupnya dengan terus terang. Dulu aku sedih karena tak punya si, tetapi kini aku gerang sekali memakai si pok. Pok Tian Leng kata Tian Leng. Sastrawan setengah tua itu menghela nafas dalam-dalam. Nak, tahukah kau siapa aku? Aku pendekar pedang bebas Pok Tiat Beng. Tanpa menunggu jawaban Tian Leng, sastrawan itu memberi keterangan sendiri. Oh Tian Leng mendesah, seharusnya aku dapat menduga, ia tak dapat melanjutkan kata-katanya. Sanubarinya penuh sesak dengan rasa kaget dan girang. Ia teringat akan pesan Toan Jong Jin Chu Giok Bun untuk mencari pendekar pedang itu. Kini bukan saja telah bertemu, bahkan dipungut sebagai anak angkat. Dengan begitu Toan Jong Jin pun menjadi ibu angkatnya. Tak tahu ia bagaimana perasaan hatinya kala itu. Menurut keterangan N.Y.O. Sam Koan, sepasang suami istri Pok Tiat Beng dan Toan Jong Jin itu retak hubungannya akibat salah paham. Dan hal itu akibat rencana busuk yang dilakukan oleh Ma Hang Ing. Kini jelaslah sudah bahwa setelah meninggalkan Toan Jong Jin, Pok Tiat Beng mengembara keluar perbatasan. Daerah Tibet, bertemu Sinko Sian Lo, Dewit Tambur, nenek si Dara Angko, menikah dengan anak perempuannya dan mendapat seorang puteri, yakni si Angko. Setelah Sinko Sian Lo dan ibu si Angko meninggal dunia, maka Pok Tiat Beng pun lalu membawa anaknya kembali ke Tionggoan pula. Timbul pertanyaan dalam hati Tian Leng. Apakah Pok Tiat Beng mengetahui tentang drama salah paham antara ia dengan Toan Jong Jin? Dan kembalinya jago pedang itu ke Tionggoan apakah karena teringat akan Toan Jong Jin atau hendak menundukkan dunia persilatan Tionggoan lagi? Sejenak Tian Leng memandang Angko. Wajah darah yang sedemikian kekanak-kanakan itu, tak mungkin mengetahui sekian banyak rahasia dalam diri ayahnya. Pesan dari Toan Jong Jin yang sedianya hendak dikatakan kepada Pok Tiat Beng, entah bagaimana, Tian Leng ragu-ragu mengatakan. Gihu, ayah angkat, aku hendak mohon tanya sedikit hal. Akhirnya Tian Leng membuka mulut. Silakan. Pernahkah Gihu mengunjungi puncak Giyoklohang di Gunung Hengsan? Mendengar itu Angko tercengang. Tak tahu ia apa maksud pertanyaan Engkoh angkatnya itu. Pok Tiat Beng pun terkesiap lalu menyahut dengan terbata-bata, Giyoklohang. Tanda petik. Aneh sekali pertanyaanmu, nakserunya pula. Dengan wajah dan nada bersungguh-sungguh, Tian Leng menyusuli bertanya pula. Apakah dahulu Gihu pernah berjanji dengan seorang sahabat untuk pesiar ke puncak Giyoklohang? Yang habis berkata Tian Leng diam-diam melirik kepada Angko. Seketika berubah wajah Pok Tiat Beng. Segera ia mengerti apa maksud Tian Leng. Setelah merenung sejenak, ia berpaling kepada Angko yang terlongong-longong. Coba tengoklah kedua taci beradiki, apakah nasi sudah massa? Ya, ya, kalian hendak bicara rahasia yang tak boleh ku dengarkan Angko mencibirkan bibir. Darah yang masih. Kekanak-kanakan itu tiba-tiba bertepuk tangan dan tertawa. Ai, benar, benar, aku memang hendak memberitahukan kedua cici itu. Setelah putrinya pergi, Pok Tiat Beng segera meminta Tian Leng bicara. Sudah beberapa kali aku bertemu dengan Gibo, ibu angkat. Maksudmu Giyokbun, apakah di atak kurang suatu apapun belum Tian Leng menyelesaikan kata-katanya, Pok Tiat Beng sudah menukasnya. Beliau baik-baik saja, buru-buru Tian Leng menyahut, hanya saja beliau setiap saat selalu mengenangkan Gihu. Karena kejadian yang lalu itu ternyata hanya suatu kesalahpahaman saja. Bagaimana kau tahu Pok Tiat Beng mengerutkan dahi? Aku pernah bertemu dengan N.I.O. Sam Kuan di dalam penjara Sin Bukyong. Dialah yang menceritakan hal itu, jawab Tian Leng. Pok Tiat Beng diam, hatinya bergolak-golak. Gibo suruh aku mencari berita di mana Gihu berada, kata Tian Leng pula, apabila bertemu supaya menyampaikan pesan beliau agar Gihu suka menemuinya di puncak Giyoklohong. Ia berhenti sejenak, katanya pula. Gibo tak mau mengatakan dirinya dengan terus terang dan menyamar sebagai seorang nenek berambut putih yang bernama Toan Jongjin. Tetapi dari pesan itu dapatlah ku ketahui bahwa beliau memang sungguh-sungguh terkenang pada Gihu. Pok Tiat Beng menundukkan kepala, karena ia malu diketahui bahwa dua butir air matah telah mengalir dari pelupuk matanya. Apakah ia benar telah melupakan peristiwa yang lampau katanya dengan suara tersekat? Apakah Gihu masih menyangsikan hati Gibo? Pok Tiat Beng menghela nafas, tidak, aku tak menyangsikannya, tetapi aku telah berbuat hal yang menyalahinya. Pada waktu itu seharusnya aku menyelidiki dulu dan selama 17 tahun itu seharusnya aku mencarinya, dan, dan, aku pun telah menikah lagi. Setelah berhenti beberapa saat, barulah jago pedang itu berkata pula, karena itu, maka aku tak berani bertemu muka dengannya. Aku berani memastikan bahwa tak sedikitpun Gibo pernah melupakan Gihu. Sudah tentu beliau tidak marah kepada Gihu. Tahukah Gihu bahwa beliau tinggal, tiba-tiba Tian Leng tak melanjutkan kata-katanya. Karena ia merasa salah omong. Dia sendiri tak tahu di mana tempat tinggal Toan Jongjin dan Chu Xiaobun. Teringat nona itu, hatinya terasa tersayat dan pikirannya segera melayang ke peristiwa yang dialami baru-baru ini. Ketika ia pingsan dalam adu tenaga dalam dengan boks empi, ia ingat si jenggot perak masih tantang-tantangan dengan ketua Hek Dat. Xiaobun dan kedua suami istri Im Yang Songset bersembunyi di sekitar tempat itu. Tetapi ketika ia sadar, orang-orang itu sudah lenyap. Setelah kuajak Angko kembali ke Tionggoan, aku menetap di gunung Taihengsan. Meskipun mendengar juga sedikit tentang diri Ghibomu, tetapi belum mendapat bukti-bukti yang jelas. Karena itulah aku tak menemuinya. Apakah di sini masih termasuk lingkungan Taihengsan? Pok Tiat Beng mengangguk, gunung Taihengsan luasnya sampai beratus-ratus li tempat ini termasuk daerah pinggirannya. Apakah Gihau tak pernah berjumpa dengan ketua Tiat Hiat Bun si jenggot perak itu tanya Tian Leng? Aku tak tahu bagaimana pandangannya terhadap diriku. Tetapi karena aku menikah dengan Ghibomu hanya setahun lalu berpisah, mungkin dia, jenggot perak, tak dapat memaafkan aku. Asal dapat bertemu dengan orang tua itu, tentu dapat menanyakan tempat tinggal Ghibo. Dan jika Gihau dapat bersatu lagi dengan Ghibo, beliau tentu girang sekali dan takkan membenci Gihau kata Tian Leng. Pok Tiat Beng mondar-mandir dalam ruangan sambil menggendong tangan. Ah, temponya terlalu lama, delapan bulan siapa tahu, tiba-tiba Tian Leng membuka mulut lagi, tetapi secepat itu pula ia berhenti. Rupanya ia merasa kelepasan umong. Selain itu, masih ada satu daya, tiba-tiba Pok Tiat Beng berkata sambil tertawa rawan. Bagaimana tanya Tian Leng? Pok Tiat Beng menghela nafas. Menurut apa yang ku ketahui, Ghibo mu telah pergi ke gunung Tiam Jong San, diam-diam Tian Leng mengakui ketepatan kata-kata ayah angkatnya itu. Jika aku ke Tiam Jong San juga, mungkin dapat menjumpai Ghibo mu. Akanku jelaskan salah paham yang dulu dan melepaskan rinduku kepada Putri Syaobun. Tetapi, tanda petik. Mendengar itu hati Tian Leng gelisah sekali. Ternyata Pok Tiat Beng sudah mengetahui tentang kejadian di luaran. Apakah jago itu mengetahui juga tentang hubungannya dengan Syaobun? Kalau begitu, silakan Ghibo segera menuju ke Tiam Jong San saja, Tian Leng tak menghiraukan dirinya. Pokoknya asal kedua suami istri itu dapat bersatu padu lagi. Pok Tiat Beng menghela nafas, tetapi aku masih mempunyai keresahan, ialah tentang Angko selama ini diatak. Ku beritahukan hal itu, bahkan mendiang mamanya pun tidak tahu. Mungkin perasaan anak itu akan tersinggung. Tanda petik. Angko cerdas dan lapang hati. Biarlah aku yang memberitahukan hal itu, rasanya dia tentu belum selesai. Tian Leng berkata, Pok Tiat Beng sudah menukas, baik, aku akan ke Tiam Jong San, tetapi, ah, nanti saja bila. Lu kamu sudah sembuh. Sesudah tahun baru, baru aku berangkat. Tak usah Ghibo tunggu aku, silakan berangkat sendiri. Keputusanku sudah tetap, jangan banyak bicara lagi berkata Pok Tiat Beng, kau menderita luka dalam yang parah, masih memerlukan perawatan yang teratur. Mereka datang tiba-tiba Pok Tiat Beng berseru. Yah, nasi sudah masak hari ini engkau Leng pun boleh makan nasi, masih di luar kamar si dara Angko sudah berteriak. Dan sesaat kemudian muncullah ia bersama dua orang nona yang membawa hidangan. Kejut Tian Leng bukan Kepalang. Kedua nona itu bukan lain ialah Ki Guatuan dan Ki Sen Wan. Dan kedua nona itu pun girang karena Tian Leng sudah sadar. Mereka mencuri lirik sejenak, lalu menunduk tersipu-sipu. Adalah Tian Leng yang menegur dulu, menanyakan keadaan mereka selama ini dan luka Ki Sen Wan. Ki Sen Wan tak mau menjawab. Ia mengunjukkan sikap dingin. Ki Guatuan yang menuturkan bahwa mereka ditolong dan disembuhkan jenggot perak, tetapi ditinggalkan begitu saja, hingga ditemukan dan dibawa pulang oleh Pok Tiat Beng. Untunglah Pok Tai Hiap memungut kami sebagai anak angkat, sehingga kini kami mempunyai tempat meneduh yang tetap. Oleh karena usia kami lebih tua, baiklah kau panggil Tachi kepada kami kata Ki Guatuan lebih lanjut. Baiklah, Tian Leng tertawa meringis, nanti setelah luka ku sembuh, tentu akan ku beri hormat kepada Tachi. Berdua dia percaya keterangan nona itu tentu tak bohong. Dulu aku seorang diri, sekarang aku mempunyai seorang engkoh dan dua orang Tachi, angkoh berseru dengan melonjak-lonjak kegirangan. Ia mendekap dada ayahnya, yah, kau pun harus bergembira. Sekalipun berseri girang, namun lekuk alis jago pedang itu mengerut kedukaan yang dalam. Setelah berpisah, apakah kau masih ingat kepada kami berdua? Tiba-tiba Ki Guatuan bertanya, aku, uh, si Aote, adik, Tian Leng berkata tersekat-sekat. Hai, mengapa kau tersendat-sendat? Lekas bilang, kau pernah teringat kedua Tachi ini atau tidak tiba-tiba angkoh membentak? Tian Leng sebenarnya sukar untuk mengutarakan hal itu. Terus terang sejak berpisah, ia tak ingat lagi kepada kedua nonaki itu. Sejak berpisah, aku selalu menghadapi bahaya maut, sehingga tak pernah mengingat mereka lagi. Akhirnya, Tian Leng terpaksa menerangkan. Ki Guatuan tertawa dingin, sekalipun tidak menghadapi bahaya maut, masakah kau mau mengingat kita berdua karena kami berdua ialah anak angkat dari Songbun Kui Moki Pek Klem? Ah, janganlah terlalu menyiksa diriku. Guatuan tak menghiraukan anak muda itu. Tiba-tiba ia berlutut di hadapan Pok Tiat Beng. Sudah tentu Pok Tiat Beng tersipu-sipu mengangkatnya bangun, kalau ada persoalan, katakanlah. Dengan masih berlutut Ki Guatuan menyurut mundur selangkah, serunya, ada sebuah hal tak penting yang anak hendak mohon Gihu memberi keputusan. Katakanlah. Ki Seng Wan yang sedang mengemasi piring mangkok, kaget tak terkira, cici. Tanda petik. Mengapa? Apakah tak boleh kukatakan balas Ki Guatuan? Ki Seng Wan tersipu-sipu malu, ujarnya rawan, perlu apa mengungkit hal yang sudah lampau? Apa? Hal yang sudah lampau? Tetapi hal itu menyangkut nasibmu. Sekalipun kau sanggup menderita, tetapi aku sebagai taci tak dapat melihat kau tersiksa. Ki Seng Wan jengah dan menundukkan kepala. Eh, apa saja? Bilanglah, nanti dapat ku putuskan desak Pok Tiat Beng. Tentang giri adik Seng Wan itu. Pada suatu hari ketika lewat di lembah Hang Lim Koh, kami melihat sesosok ia berhenti sejenak, melirik ke arah Tian Leng, katanya pula, dikata mayat, tapi sebenarnya masih hidup. Hanya orang itu sudah sehari semalam menggeletak di muka lembah. Kaki tangannya kaku, napasnya hampir habis. Paling banyak dia hanya dapat hidup sejam dua jam lagi. Tanda petik. Tian Leng terbeliat. Teringat dia akan peristiwa dahulu itu. Orang itu ternyata menderita pukulan dasyat dari Chong Hao Uhwat Sin Bu Kiong yang bernama Nijin Hiong. Organ dalamnya goncang, darah bergolak, napas hampir putus. Benar keadaannya menyedihkan sekali kata Ki Guatuan pula. Tiba-tiba ia menuding pada Tian Leng, orang itu adalah dia. Jadi, kalian berdua yang menolong aku Tian Leng tersekat-sekat. Memang pada saat itu ketika tersadar ia mendapatkan dirinya berada dalam biara rusak. Karena tubuhnya tertutup, ia tak tahu kalau dihantam Nijin Hiong. Aku sih tak punya hati sebaik itu. Jika menurut kehendakku mungkin saat inikah sudah menjadi tumpukan tulang. Guatuan tertawa dingin. Lalu siapakah yang menolongku Tian Leng heran? Adikku sahut Guatuan dengan nada berat, dengan ilmu Hian Im Kiyu Coan adikku telah mengorbankan. Kesuciannya hingga dapat menolong jiwamu. Tian Leng mendengus. Wajahnya pucat, serem tak ia hampir pingsan. Hian Im Kiyu Coan pok tiap beng mengerutkan kening. Apakah Gihau tahu kera pertolongan dengan ilmu Hian Im Kiyu Coan itu tanya Ki Guatuan? Pok tiap beng mengangguk. Sudah tentu aku tahu. Adik Seng Wan telah menolong jiwanya. Untuk itu ia tak berkeberatan menyerahkan kehormatannya. Bagaimanakah baiknya? Harap Gihau suka memberikan pertimbangan, kata Guatuan pula. Ki Seng Wan meringkuk di ujung dinding. Wajahnya merah sekali. Sedang angkom melongot, sebentar memandang ke sana, sebentar melihat ke sini. Ia tak tahu apa itu Hian Im Kiyu Coan. Tian Leng seperti di palu kepalanya. Matanya berkunang-kunang, dadanya serasa sesat, napas sukar dihembus. Benar-benar ia tak percaya apa yang diceritakan Nona itu. Lu Bu Song dan Cu Siobun, sudah membuatnya pusing. Sekarang tampil lagi seorang Ki Seng Wan, Amboi. Ki Seng Wan masih tetap berlutut dan Pok tiap beng terdiam. Ruangan hening lelap. Guatuan, bangunlah beberapa saat kemudian Pok tiap beng berseru. Sebelum Gihu memberi keputusan, aku takkan bangkit, sahut Guan Wan. Pok tiap beng mengerang, ah, kau, menyiksa aku. Ia tak dapat melanjutkan kata-katanya, karena pikirannya benar-benar limbung. Cici, hidangan sudah dingin, engkau akanku beri makan tiba-tiba angkom melengking. Tak usah, mungkin dia tak bernapsu makan malam ini. Mari kita ke ruang belakang sahut Ki Guatuan. Ia terus ajak darah itu menuju keluar. Tak berapa lama, ruangan itu menjadi sunyi. Waktu berjalan laksana anak panah terlepas dari busur. Cepat sekali tahun baru pun sudah tiba. Sejak partai Tiat Hiat Bun, Sin Bu Kiong dan Hek Ga berhadapan di gunung Tai Heng San tanpa hasil apa-apa, dunia persilatan aman tenang. Pembunuhan yang dilakukan oleh tokoh misterius yang selalu meninggalkan tanda panci tengkorak darah pun sudah dua bulan lebih tak mengganas lagi. Tetapi benarkah begitu? Tidak, tidak. Ketenangan itu hanyalah suatu persiapan dari banjir darah yang akan melanda dunia persilatan. Sebenarnya kaum persilatan sedang membayang-bayangkan suatu malapetaka besar. Cemas mereka membayangkan, sekali peristiwa itu meletus, maka dunia persilatan akan dilanda oleh gempa hebat yang mungkin akan merubah wajah dunia persilatan seluruhnya. Ah, benarlah. Bayang-bayang itu akhirnya menjadi kenyataan. Rencana dari kesembilan partai persilatan, untuk menantang Hun Tiong Sin Mo bertempur di puncak gunung Busan telah dibatalkan. Tetapi sebagai gantinya, mereka telah menerima undangan dari ketua partai Tiat Hiat Bun untuk menghadiri rapat besar kaum gagah di gunung Tiam Jong San. Undangan itu tersebar luas. Bukan hanya terbatas pada kesembilan partai persilatan saja, bahkan kelompok perguruan yang ternama dan berpengaruh di setiap daerah sama mendapat undangan. Rapat pertemuan orang gagah itu akan diselenggarakan di markas partai Tiam Jong Pia pada bulan 1 tanggal 15. Disebut perjamuan, tetapi tak ada acara hidangannya. Baru pertama kali itu dalam sejarah dunia persilatan menerima undangan yang seaneh itu. Dan perhatian kaum persilatan segera tertumpah pada markas Hun Tiong Hu. Apakah tokoh Hun Tiong Sin Mo yang menjagoi dunia persilatan selama 60 tahun itu juga menerima undangan? Dan kalau menerima apakah dia akan menghadiri? Pecah berita yang menambah keseraman suasana. Yakni ada orang yang menyaksikan sendiri pihak Hun Tiong Hu telah menyebar anak buahnya berbondong-bondong menuju ke gunung Tiam Jong San. Rombongan anak buah Hun Tiong Hu itu mengenakan pakaian aneh dari berbagai corak. Inilah yang menimbulkan berbagai tafsiran. Kalau Hun Tiong Sin Mo benar-benar mau menghadiri pertemuan di Tiam Jong San itu, mengapa tak datang saja dengan terang-terangan, tetapi mengirim anak buahnya secara rahasia? Berita yang lebih mengejutkan lagi telah tersiar, bahwa rombongan Hun Tiong Hu itu telah disambut dengan penuh penghormatan oleh pihak Tiam Jong Pei. Memang telah diduga semula bahwa antara Hun Tiong Hu, Tiat Hiat Bun dan Tiam Jong Pei mempunyai hubungan yang ngerat. Dunia persilatan hiruk-pikuk dalam topan desas-desus. Tetapi anehnya kesembilan partai persilatan tampaknya tenang-tenang saja dan tak mengadakan reaksi apapun. Setelah Hun Tiong Hu, sasaran kedua yang diperhatikan kaum persilatan ialah Sin Bu Kiong. Peristiwa Sin Bu Tekun dihajar oleh Bu Beng Jin di Gunung Tai Heng San telah menjadi buah pembicaraan luas di kalangan persilatan. Bahwa Bu Beng Jin telah menerima ilmu pelajaran dalam kitab peninggalan Itbi Siang Jin pun telah diketahui oleh kaum persilatan. Dengan adanya peristiwa itu, kaum persilatan menganggap bahwa undangan Tiat Hiat Bun untuk mengadakan pertemuan orang gagah di Gunung Tiam Jong San itu, bagi Sin Bu Kiong benar-benar suatu tamparan yang hebat. Apakah Sin Bu Kiong akan menghadiri rapat itu? Ah, kali ini Sin Bu Kiong benar-benar dihadapkan pada persoalan yang pahit. Kalau tak hadir, tentu dianggap menyerah kalah. Namun kalau hadir, tentu akan menghadapi bahaya kekalahan yang fatal. Pihak pengundang ialah Tiat Hiat Bun, sebuah partai persilatan yang kuat dan berpengaruh. Apalagi dibantu oleh Hun Tiong Sin Mo, ah, benar-benar ngeri. Seluruh perhatian dunia persilatan tercurah pada pertemuan besar di Tiam Jong San. Walaupun lambat, tetapi akhirnya hari pun merayap terus. Akhirnya, bulan 1 tanggal 15 telah tiba. Hari itu adalah malam widadari, malam sehari sebelumnya, dari rapat besar orang gagah di gunung Tiam Jong San. Heboh. Tanggal 1 bulan 1. Gunung Tiam Jong San ramai sekali. Orang datang berbondong-bondong dari seluruh penjuru. Kesibukan tampak nyata. Mulai dari markas besar Tiam Jong Pei yang terletak di muka puncak Klok Hi Hang sampai turun ke kaki gunung, telah dihias dengan lampu warna-warni yang gilang-gemilang. Di muka markas Tiam Jong Pei, juga didirikan bangsal penginapan untuk para tetamu. Tiam Jong San saat itu benar-benar tenggelam dalam lautan kesibukan yang luar biasa. Perjamuan atau pertemuan orang gagah yang diselenggarakan saat itu, bukan saja merupakan lembaran baru dari sejarah partai Tiam Jong Pei, tapi juga merupakan peristiwa besar yang terjadi di dunia persilatan. Para tokoh-tokoh gagah dari 4 penjuru gunung dan 8 pelosok daerah di seluruh negeri, sama datang hadir. Anak buah Tiam Jong Pei bekerja keras dan teratur, sehingga banjir tamu itu dapat diatur rapi. Yang datang termasuk ke 9 partai persilatan, kelompok-kelompok perguruan dari tiap-tiap daerah, pemimpin-pemimpin Piyo Kiyo, pengantar barang, jago-jago ternama sampai pada pendekar-pendekar yang tak begitu terkenal. Mereka terdiri dari segala lapisan. Kaum padiri, biarawati, nikoh, imam, pengemis, lelaki, perempuan, tua dan muda. Telah dituturkan bahwa sekalipun tempat pertemuan diadakan di gunung Tiam Jong San, tetapi yang menjadi tuan rumah ialah partai Tiat-Hiat Bon yang dipimpin oleh jenggot perakul yang ong. Ketua Tiam Jong Pei, yakni Poh Ihsyu Suli Chuliong hanya merupakan salah seorang anak buah dari jenggot perak. Banyak tafsiran dan dugaan telah dilontarkan. Tetapi sedikit orang yang tahu bagaimana sesungguhnya hubungan antara ketua Tiat-Hiat Bon dengan ketua Tiam Jong Pei itu. Mengapa Li Chuliong begitu menghormat sekali terhadap jenggot perakul yang ong? Yang tahu akan rahasia mereka hanyalah sedikit sekali, bahwa Li Chuliong itu sebenarnya adalah anak angkat dari Luliang Ong. Partai Tiat-Hiat Bon ternyata mengerahkan seluruh anak buahnya. Selain keempat Su Kiat, ketiga puluh enam Tiankong dan ketujuh puluh dua Tirset, masih ada juga ratusan jago-jagonya yang berada di Tiam Jong San. Mereka ikut dalam mendirikan perkemahan, menjaga keamanan dan menyambut tamu. Sekilas pandang, pertemuan itu merupakan suatu perjamuan besar. Suatu pesteria antara kaum persilatan. Tetapi sebenarnya pertemuan itu membawa arti yang besar. Merupakan suatu pertemuan yang memastikan. Barang siapa yang berhasil merajai pertemuan itu, dialah yang akan dinobatkan sebagai yang dipertuhan dalam dunia persilatan. Untuk menjaga keamanan, selain petugas-petugas yang mengadakan perondaan, dibentuk pula sebuah regu rahasia. Regu ini mengenakan pakaian serba putih, rambut terurai dan serba menyeramkan. Gerak-gerik mereka pun serba misterius. Sebentar tampak, sebentar lenyap. Mereka tak ditempatkan di suatu tempat tertentu dan tak diketahui jumlahnya. Tetapi setiap orang merasa bahwa setiap sudut dari daerah Tiamjongsan, selalu terdapat bayangan mereka. Siapakah regu rahasia itu? Bagi setiap orang persilatan yang hadir dalam pertemuan itu segera mencium bau. Regu rahasia itu bukan lain adalah jago-jago dari Hun Tiong Hau yang berilmu tinggi. Apakah Hun Tiong Sin Mo juga hadir? Adanya regu rahasia dari Hun Tiong Hau itu menyebabkan setiap tamu tak berani sembarangan bergerak kemana-mana. Mereka takut menghadapi hal-hal yang tak diinginkan. Perhatian para tamu beralih pada lain sasarn. Mengapa sampai detik itu pihak Sin Bu Kiong dan Hek gak tak tampak muncul? Soal Sin Bu Tekun dan Hek gak telah menjadi bahan pembicaraan para tamu. Hek gak muncul kembali setelah memendam diri selama 60-70 tahun? Kembalinya Hek gak di dunia persilatan itu tentu dengan tujuan besar, dan tujuan besar itu jelas ditunjukkan pada hiasan pagar tembok markasnya. Di sekeliling pagar tembok markas Hek gak, penuh digantung patung-patung tokoh persilatan yang ternama. Tokoh-tokoh itulah yang hendak dilenyapkan. Dan sekali muncul, ketua Hek gak tentu sudah mempersenjatai diri dengan ilmu kepandayan yang sakti. Antara lain misalnya, cukup dengan mengandalkan tenaga dari Ang Tim Gong Hek Bok Sempi yang menjabat sebagai Cong H.O. Uhwat Hek gak saja, cukuplah sudah menundukkan jago-jago persilatan yang manapun juga. Munculnya Hek gak benar-benar merupakan ancaman besar di dunia persilatan. Sementara mengenai diri Sin Bu Tekun, dia sebenarnya adalah Song Bun Kui Mo, salah seorang dari Kui Mo yang pernah menggetarkan dunia persilatan. Di samping Hek gak, Sin Bu Kiong pun merupakan momok yang menyita perhatian besar. Membicarakan Hek gak dan Sin Bu Tekun, orang tak dapat lepas dari membicarakan Hun Tiong Sin Mo. Selama lebih dari 60 tahun lamanya, setiap bulan 9 tanggal 15, markas Hun Tiong Hu selalu menerima kedatangan jago-jago yang hendak menantang bertempur. Selama 60 tahun, entah sudah berapa banyak jago-jago yang harus menderita kekalahan pahit. Mereka yang berani datang, tentu tak pernah pulang lagi. Selama 60 tahun, Hun Tiong Sin Mo telah menjagoi dunia persilatan. Beberapa bulan yang lalu, di dunia persilatan telah timbul kehebohan. Di sana-sini timbul pembunuhan dan pembunuhnya meninggalkan panji tengkorak darah. Rakyat dan dunia persilatan gentar. Mereka membenci Hun Tiong Sin Mo yang diduga tentu melakukan keganasan itu. Adalah karena pernah dikalahkan Hun Tiong Sin Mo, maka Hek gak segera bertapa selama 60 tahun. Dia hendak menuntut balas atas kekalahannya dari Hun Tiong Sin Mo yang telah membuat cacat tubuhnya. Pihak Sin Bu Kiong selalu menjaga perdamaian dengan kaum persilatan. Beberapa bulan yang lalu, mereka telah menerima undangan dari pihak Siuling Pei untuk bersama-sama mengeroyok Hun Tiong Sin Mo. Sekalipun akhirnya rencana itu batal karena adanya undangan rapat orang gagah oleh tiat-hiat bun ini, namun takkan berubah sifatnya. Dalam pertemuan maut kali ini, tentu akan terjadi pertempuran maut yang menentukan. Ditinjau dari perkembangan selama ini, posisi Hun Tiong Sin Mo tidak menguntungkan. Kesembilan partai besar, Sin Bu Kiong dan Hek Gak memusuhinya. Bersambung ke jelit 23.